Hai semua, ketemu lagi di channel Masak Lenda Puspita Sari Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga kalian sehat selalu ya Di video kali ini, aku bikin es pisang hijau nih bun Rasanya enak banget, seger, manis, dan gurih Cocok buat ide jualan di bulan puasa nanti Atau buat tekjil kita bersama keluarga Berikut adalah bahan-bahan yang harus dipersiapkan Resep dan takaran lengkapnya kalian bisa lihat di kolom deskripsi Buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan di subscribe Dan aktifkan tanda loncengnya dulu ya Biar kalian gak ketinggalan kalau aku update video terbaru Oke bun, langsung aja yuk kita ke cara membuatnya Aku menggunakan pisang uli seperti ini bun Pilih pisang yang matang biar nanti es pisang hijaunya manis dan enak Pisangnya dikukus dulu selama 15 menit Kalau sudah matang bisa kita sisikan dulu ya Sekarang kita bikin bahan kulitnya bun Masukkan 200 gram tepung beras 100 gram tepung tapioca, tapi aku masukinnya setengah dulu 50 gram gula pasir dan setengah sendok teh garam Ini diaduk dulu sampai tercampur rata Kemudian masukkan 525 ml santan Masukin santannya setengah dulu biar gampang diaduknya Masukin sisa santan tadi Kemudian kita aduk dulu sampai semuanya tercampur rata Baru masukkan pasta pandan Biar warnanya lebih menarik Tambahkan dengan pasta coklat atau pewarna coklat secukupnya Aduk lagi sampai semua tercampur rata Kalau sudah rata baru nyalakan kompornya Masak sambil terus diaduk dan gunakan api yang kecil Kalau sudah seperti ini kita bisa tambahkan dengan 1 senok makan margarin Selanjutnya kita bisa masukkan sisa tepung tapioca-nya Aduk sampai tercampur rata Nah ini sudah tercampur bun Bisa langsung kita bentuk ya Ambil sedikit adonan Lalu kita pipihkan Kemudian kita beri isian pisang yang sudah kita rebus tadi Dan kita tutup seperti ini bun Rapihkan pinggirannya Nah seperti ini ya bun Ini bun semuanya sudah aku bantu Sekarang bisa kita kukus Untuk kukusannya sudah dipanaskan sebelumnya ya Kukus kurang lebih selama 15 menit Sudah 15 menit dikukus Pisang hijaunya sudah matang Bisa langsung kita angkat ya Selanjutnya kita bikin bubur sum-sumnya Untuk membuat bubur sum-sumnya Aku menggunakan 100 gram tepung beras 50 gram tepung maizena 1 sendok teh garam Kemudian diaduk dulu sampai rata Baru kita masukkan santannya ya Untuk membuat bubur sum-sum Kita menggunakan 2 liter santan Ini aku masukkan 1 liter dulu Biar gampang diaduknya Masukkan lagi 1 liter santan Aku menggunakan 400 ml santan instan Ditambah dengan air ya bun Masak sampai teksturnya kental seperti ini bun Kalau sudah matang Langsung aja kita angkat Dan tuang ke dalam cup Untuk kemasannya Aku menggunakan cup ukuran 450 ml Atau disesuaikan aja Dengan kebutuhan kalian masing-masing ya Nah ini pisangnya sudah dingin Sekarang kita mau potong-potong Dan kita masukkan ke dalam cup Sebagai bahan pelengkapnya Aku menggunakan sirup koko pandan Kemudian aku kemas menggunakan plastik lip Untuk sambal Kita masukkan aja seperti ini Kira-kira 2 sendok makan Susu kental manisnya Juga aku masukkan ke dalam plastik lip Untuk mempercantik tampilan Aku tambahkan dengan stiker seperti ini bun Sampai jumpa di dalam plastik lip Sampai jumpa di dalam plastik lip Bisa kita tambahkan dengan es batu Tambahkan sirup koko pandan dan susu kental manis di atasnya Udah kebayang banget nih segernya Yang mau jualan di bulan puasa nanti bisa pakai resep ini ya Pisang hijaunya legit Bubur sum-sumnya gurih Ditambah dengan sirup koko pandan Dan susu kental manis Wah makin nikmat nih Jangan lupa untuk mencoba resep ini Karena ini enak banget dan recommended Semoga video ini bisa memberikan inspirasi Dan manfaat untuk kalian semua ya Oke bun sampai disini dulu ya Video ku kali ini Jangan lupa like jika suka dengan videonya Silahkan share video ini sebanyak-banyaknya Biar video ini lebih bermanfaat lagi untuk orang banyak Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Sampai ketemu di video ku selanjutnya Deeeh